Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 7 September berjudul Kodrat dosa dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kodrat dosa mengunci manusia dalam keadaan tidak berdaya untuk mencapai kesempurnaan dan kekudusan yang dikehendaki oleh Allah. Ini namanya manusia terjual di bawah kuasa dosa. Ini bukan berarti manusia jadi rusak sama sekali atau biadab. Manusia masih bisa baik tetapi tidak bisa menjadi baik menurut ukuran Tuhan yaitu kesucian dan kesempurnaannya. Tulisan Paulus dalam kitab Roma mengenai kodrat dosa merupakan urayan yang sukar dipahami. Jika salah memahami maka pembaca bisa memiliki asumsi yang sesat. Sudaraku berulang-ulang dalam kitab Roma Paulus menyatakan fakta adanya kodrat dosa di dalam diri manusia. juga di dalam diri Paulus sendiri hal tersebut saudaraku menggerakkan seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak roh. Ya, dengan keadaan manusia yang terjual di bawah kuasa dosa, berpotensi seseorang itu bertindak bertentangan dengan kehendak roh. Fakta ini tidak dapat dibantah saudaraku. Dengan jelas Paulus menulis demikian. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki. Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya. Bukan aku lagi yang memperbuatnya. Tetapi dosa yang ada padaku. Dosa yang ada dalam diriku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik. Yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Yaitu apa yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki. Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya. Tetapi dosa. Dosa yang di dalam diriku. Saudaraku sekalian. Ini ditulis dalam Roma pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Dari hal ini. Dapat ditemukan betapa rentan. Dan rawannya hidup orang percaya. Inilah yang menjadi titik persoalan. Titik persoalan yang berat. Orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah yang harus hidup berkodrat ilahi. Dan yang hidup di dalam pimpinan roh. Roh Allah. Atau roh kudus. Agar kita sebagai anak-anak Allah layak disebut anak-anak Allah itu. Sudaraku. Kudrat dosa dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya harus ditekan. Bukan hanya harus ditekan atau diarahkan. Untuk tidak mengganggu hidupnya. Jadi bukan hanya ditekan. Bukan hanya ditekan. Bukan hanya diarahkan. Jadi kudrat dosa di dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya harus ditekan dan diarahkan untuk tidak. Supaya tidak melanggar hukum itu. Atau tidak melanggar etika kehidupan secara umum. Tetapi dimatikan sama sekali. Dimatikan sama sekali. Untuk digantikan dengan kudrat baru. Agama dan pendidikan budi pekerti memiliki wilayah menjinakkan kudrat dosa ini. Mereka berusaha untuk dapat berhasil mengatasinya. Dalam level tertentu mereka dapat mengatasinya secara terbatas. Bukan tidak bisa hukum agama, etika, pendidikan. Bisa saudaraku sekalian mengatasi dalam batas tertentu. Tetapi mereka tidak akan bisa membuat seseorang mengalami perubahan kudrat. Dari kudrat manusia, human being. Lalu menjadi seorang yang berkudrat ilahi. Divine nature. Jadi, mereka hanya bisa menekannya atau sekedar menjinakannya. Tetapi tidak akan bisa mematikannya sama sekali. Dan menggantikannya dengan kudrat baru, yaitu kudrat ilahi. Hanya keselamatan dalam Yesus Kristuslah yang memampukan seseorang mengalami kudrat ilahi dapat menjawab masalah ini. Kudrat dosa dalam kehidupan manusia tidak dapat diarahkan untuk bisa sinkron dengan kehendak roh. Juga tidak dapat diarahkan untuk mencapai kesempurnaan seperti Bapak. Atau serupa dengan Tuhan Yesus. Kudrat dosa mengunci manusia dalam keadaan tidak berdaya untuk mencapai kesempurnaan. Membuat manusia tidak berdaya untuk mencapai kekudusan yang dikehendaki Allah. Hanya kudrat ilahi yang dapat membuat keadaan seseorang, keadaan moral seseorang sinkron dengan roh kudus. Dan dapat mengarahkan seseorang menjadi sempurna seperti Bapak atau serupa dengan Yesus. Orang percaya harus mengenakan salah satunya kudrat manusia. Itu harus diletakkan secara benar, saudara-saudara sekalian. Jadi memang harus dimatikan, bukan hanya diarahkan. Orang percaya harus mengenakan salah satunya. Apa kudrat manusia atau kudrat ilahi? Tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa sebagian kudrat manusia, sebagian kudrat ilahi. Tidak bisa. Harus memilih kudrat dosa atau kudrat ilahi. Kita tidak boleh menghidupi dua-duanya di dalam diri kita. Karena tidak akan pernah ditemukan titik temu. Tidak akan pernah didapati titik temu di antara keduanya. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Dari tulisan Paulus kita dapat memperoleh bagaimana Paulus bergumul dengan pergumulan yang hebat dan menunjukkan kesan frustrasinya malaman kudrat dosa di dalam dirinya. Tetapi pada akhirnya Paulus mengucap syukur karena ia bisa mengalahkan itu. Dalam tulisannya Paulus menyaksikan adanya tarik menarik dalam dirinya. Kudrat dosa dan kudrat baru yang dia peroleh dari Tuhan. Jika saudara mengalami hal ini, itu hal yang wajar. Berarti saudara di track yang benar. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola krasia.